Halo semua, balik lagi bersama gue Ovan di channel gue Aoneko Gaming Hari ini kita main game Sensei Awakeningnya lagi Dan di video kali ini gue bakal kasih liat ke kalian cara gue untuk lewatin Epic Ruin lantai 11 ya guys ya Tapi ini yang bakal gue kasih liat itu yang lewatin bossnya guys ya Karena kemarin-kemarin gue udah lewatin dan sebenernya gue mau kasih liat ke kalian cara lewatin anak buahnya juga guys ya Yang dua itu ya, yang ada Poseidon dan juga ada Surahnya Tapi karena udah pernah lewat, jadi kalau untuk anak buahnya gak bisa diulang guys, cuma bisa bossnya Jadi untuk video kali ini gue bakal kasih liat ke kalian cara gue lewatin bossnya aja ya guys ya Kalau untuk anak buahnya gue kasih kalian tips aja yaitu caranya sama seperti kalau kalian lewatin shrine yang elite ya guys ya Untuk yang lawan Poseidonnya, jadi kalau untuk anak buahnya kalian samain aja persis caranya untuk lawan elite shrine guys Sama persis itu formasinya dan bedanya itu kalau untuk elite shrine dan Epic Ruin lantai 11 ini Kalau Epic Ruin itu kalian harus kerjain sendiri guys ya Jadi kalian harus siapin formasi dan juga line upnya sendiri untuk hero-hero nya Sedangkan untuk elite shrine kalian bisa tuker-tukeran sama temen kalian guys, bisa bertiga Tapi kalau untuk Epic Ruin kalian harus siapin sendiri, itu aja sih kalau untuk anak buahnya ya bedanya ya Dan untuk bossnya langsung aja kita mulai ya guys ya Oke ini guys kalau untuk lantai 11 itu persyaratannya kita harus seperti biasa ya Ngalahin bossnya udah pasti Terus kita juga harus ngalahin dalam waktu 8 ronde maksimal ya guys ya Dan 4 hero shrine kita harus di atas 50% darahnya oke Langsung kita mulai ya Nah dan sebelum kita mulai gue bakal kasih tau ke kalian hero-hero yang bakal gue pake guys ya Kalau untuk hero-hero yang bakal gue pake itu kita liat di line upnya gue disiapin sih kemarin Oke kalau untuk line upnya seperti ini guys ya seperti yang kalian liat Gue pake Ichi, Luna, Daedalos, Seiya, Marin dan juga Milo Kalau untuk Ichi itu gunanya cuma buat tumbal di ronde 1 guys, kenapa? Karena bossnya ini untuk ronde 1 dia bakal single target guys ya Dan dia bakal nyerang untuk speed yang paling cepet guys Dan dia bakal one hit kill Jadi gue bakal tumbalin doang biar dia mati dan hero-hero yang gue yang lain gak mati guys ya Dan kenapa gue pake Milo karena gue gak punya Apro yang bagus guys ya Skill level gue kalau untuk Apro itu level 1 Jadi buat kalian yang punya Apro kalian bisa ganti Milo dengan Apro guys ya Kalau ada yang nanya gak punya Milo bisa pake Apro sebenernya pake Apro lebih enak guys Tapi kalau untuk Milo karena hero skill gue levelnya lebih tinggi Milo jadi gue pake Milo guys Tapi kelemahannya Milo itu nanti kalau kalian pas udah darahnya tinggal dikit bossnya guys Kalian gak boleh nunggu bossnya sampai ngebelah jadi 5 guys ya Kalian harus bunuh one hit kill sebelum dia ngebelah guys Oke kita langsung aja mulai ya guys ya Oke kita langsung mulai aja guys ya Ini kalian bisa kalian liat ya tugasnya si Ichi nih guys Nah tugasnya si Ichi itu untuk mati doang guys di ronde 1 ya Karena seperti yang gue bilang tadi karena bossnya ini nyerang hero kita yang speednya paling kenceng ya Untuk ronde 1 itu dan dia single target udah pasti one hit kill Jadi gue tumbalin aja guys Nanti dia bakal single target lagi guys ya di ronde 4 Jadi kalian harus siapin aja si Luna nya untuk ronde 4 Nah oke dan lalu kenapa gue taruh si Marin lebih cepet daripada Milo guys ya Karena gue butuh healnya Marin guys kan seperti yang kalian baca tadi ya Untuk bisa lolos perfectnya itu kalian harus darah hero kita di atas 50% semuanya guys ya 4 hero di atas 50% Jadi kalau gue Milo duluan baru Marin Bossnya keburu mati Gak sempet gue bunuh guys Eh gak sempet gue heal guys Bossnya keburu mati dan darah gue masih kurang Jadi gue butuh dia untuk ngeheal dulu baru gue bunuh bossnya ya oke Gitu Ini mati gak ya sekali cucuknya kita coba aja guys ya Nah disini udah round 5 ya Berarti round 5 ini kalian harus bisa one hit kill si bossnya guys Kalau enggak kalian harus ngulang Kalau sampai dia ngebelah Karena kalau ngebelah udah pasti kalah ya guys ya Nah gitu guys Kalau untuk caranya pake Milo ya guys ya Mungkin lebih gampang pake apro ya Kalau pake apro ngebelah pun gak masalah Karena dia skillnya kan banyak ya Kalau untuk Milo kita harus one hit kill guys oke Oke guys itu dia barusan cara gue untuk lewatin Epic Green lantai 11 ya guys ya Buat kalian yang punya cara lain ya gak apa-apa Tapi buat kalian yang belum lewat dan belum pengen tau caranya ya Kalian bisa ikutin caranya guys Apalagi kalau kalian punya Milo ataupun apro Kalian tinggal ganti DPSnya aja antara dua itu guys ya Tapi yang penting sekali lagi gue kasih tau Buat kalian yang pake Milo kayak gue Kalian di round 5 udah harus one hit kill dia guys Dan gak boleh ngebunuh dia pas udah ngebelah Karena kalian gak akan cukup waktunya untuk ngebunuh satu-satu guys ya Jadi kalian harus one hit kill Dan kalau bisa kalian taruh Milonya setelah Marin guys Karena kalau kalian taruh Milo duluan baru Marin Kalian keburu ngebunuh bossnya gak Keburu ngeheal untuk nambahin darah hero kita di atas 50%nya Oke itu aja tips dari gue guys Buat kalian yang suka dengan videonya Kalian bisa bantu komen, like, and sharenya guys Dan jangan lupa untuk subscribe oke Thank you sekali lagi semua buat yang udah nonton Sampai jumpa di next video Bye Sub indo by broth3rmax